Para pejuang Al-Quran adalah manusia terpilih, yang diperjalankan oleh Allah untuk mengemban amanah agar senantiasa membumikan Al-Quran. Inilah profil para pejuang Al-Quran Nurul Hayat 2014, yang telah menebarkan inspirasi kepada kita semua agar selalu mentadaburi Al-Quran setiap saat. Ustadz Makin Arif Selalu semangat perangi kesyirikan. Inilah komitmen kuat yang diusung oleh Ustadz Makin Arif. Ketika tinggal di Kalimantan, ia mengajarkan Islam kepada penduduk setempat. Begitu pula di tempat tinggalnya sekarang, di desa Taman Sari, Dusun Tanah Los, Ucin, Banyang. Ustadz Arif sampaikan pengetahuan tentang akidah, tentang pentingnya melawan kesyirikan, tahayul dan khurafat. Walaupun sempat diusir oleh kalangan yang tidak suka dengan kekhairannya, Ustadz Arif pantang mundur. Beliau berkomitmen bahwa berdakwah melalui mengajarkan Al-Quran di madrasah adalah mutlak untuk ia lakukan. Sehari-hari alumnus pesantren tinggi ilmu fikih dan dakwah ini menjalani profesi sebagai beruh piara kambing, serta mengajar di madrasah diniah Miftahu Ulu. Ikhlas adalah isi hatinya, meskipun penghasilan pas-pasan. Alhamdulillah, beliau pernah menerima penghargaan di Malaysia yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Bahagian Sarawak selama tiga tahun berturut-turut. Kalimantan, situlah kita memulai merintis dakwah. Yang kebetulan di sana adalah tempat komunitas dayak. Di sana dayak tidak ada satupun orang Jawa atau orang Melayu pada waktu itu. Jadi pada waktu itu saya ditempatkan di Kalimantan Barat, kecamatan menjalin pada waktu itu di komunitas dayak. Dari situlah saya kira-kira ada enam bulan tugas saya dipindahkan lagi di daerah pedalaman, lebih pedalaman lagi. Di daerah kecamatan landak, kecamatan sengat temilah, kecamatan sengat temilah, kabupaten landak. Nah, di situ betul-betul kita merasa sendirian. Kiri kanan semuanya orang dayak, tidak ada satupun yang bisa memperhatikan kita. Ketika kita datang pada waktu malam-malam, saya dari Jawa itu malam-malam sampai di tempat itu. Ketika malam itu tidak ada satupun yang bisa menerima kita. Nah, dari situ kita dakwah sedikit demi sedikit banyak korah yang masuk Islam di kalangan dayak itu. Kita lalu masuk ke daerah dayak yang tidak ada satu penurang Islam. Kebetulan di situ ada salah seorang pendeta. Ketika masuk ke situ pendeta, kita tanya katanya belum beragama Islam. Tapi simpati dengan kita. Setelah dia itu mendengar bahwa saya ini seorang da'i, kebetulan waktu itu dia adalah ketua adat juga. Dialog di rumahnya, dialog lama, dialog lama. Akhirnya dia pun simpati kepada kita. Dan sebelumnya itu di situ ada gejolak. Ketika kita datang itu, barang siapa yang ke sini mengajak orang pakai jilbab, mengajak orang untuk masuk Islam, akan saya bunuh orang itu. Dengan kesabaran, kesabaran setiap hari kita di situ pun tetap berdialog dengan mereka, bertemu dengan mereka. Akhirnya, lama-lama-lama ketua adat dan seorang yang sebagai pendeta tadi masuk Islam. Sebelumnya itu ke rumah kita, ke rumah kita, minjam-minjam buku, buku bacaan gitu. Lama-lama dia diberi mimpi Allah. Dia itu diberi mimpi Allah. Dia adat. Setelah dia adat ini, Alhamdulillah benar-benar dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia lalu membantu saya untuk berdakwah. Keliling dari rumah ke rumah, beliau malah mengatakan berbalik kata seperti yang dikatakan Saidina Umar. Barang siapa yang melarang orang berjibat akan saya bunuh lehernya. Barang siapa yang melarang orang akan sholat akan saya bunuh orang itu. Akhirnya, rumah mereka, rumah mereka sekeluarga itu diserahkan kepada kita untuk musholat. Setelah daerah komunitas daya di Malaysia, sudah satu kampung itu masuk Islam semuanya. Dan setelah saya mendapatkan penghargaan terbaik pada tahun 2000, terbaik lagi 2001, terbaik lagi 2002, maka saya waktu itu pulang ke Indonesia. Saya ditugaskan di Kabupaten Banyuwangi. Sebelum di sini, tempat ini, saya di atas gunung waktu dulu. Di atas sana, dari ketika di sana itu memang saya merasa berat sekali karena air tidak ada. Lalu, di samping air tidak ada itu, keamanan pun tidak menyenangkan ya. Karena rumah pada waktu itu belum memberi aman kepada kami sekeluarga. Di samping itu airnya pun kesulitan. Kita datang itu, depan-depan ini masih tanaman semuanya ini. Tanaman, ya, tanaman pertandan itu, ya, saya diam di bawah ini, di bawah ini dulu, memang belum ada ini. Ketika kita turun di sini baru bikin rumah dari bambu. Tiangnya bambu, dindingnya pun bambu. Bergerak dakwah kita ya, mengajar anak-anak. Pertama, memang sasaran kita anak-anak dulu, karena anak itu adalah merupakan calon dari penerus dawa-dawa yang berikutnya. Maka anaknya lah kita tuju. Saya akan kerja buruh, memelihara kambingnya orang-orang. Dari situ, memang ada, dari kerja buruh ini, setahun itu kan paling tidak melahirkan satu, satu kali melahirkan ya. Ya, dari situlah umpama satu kambing melahirkan satu, berarti kan kita mendapat dari situ. Ya, hasilnya satu tahun sekali itu. Dari situ kita, apa, ya, pasrah kepada Allah lah. Ada satu kesan yang paling saya mendalam sekali dengan usaha sederhananya, kesejurannya, dan yang paling penting menanamkan akhlak kepada anak-anak itu ya, dia perlu utamakan. Bila tidak melihat bahwa sini orang-orang dewasa segala-segala, tapi yang penting anak-anak nanti ke depannya, yang kejujurannya. Apalagi yang kalau kita lihat namanya, Bila di sini sudah jadi kepala sekolah, jadi penjaga ini, jadi kebersihan, jadi macam-macam di sini, sudah ngawas di sini. Aduh, kalau saya naunya kepribadian saya, betul-betul kok ada orang seperti ini. Apalagi semuanya nggak melihat diukur dengan uang, nggak sama sekali. Bahkan bila itu, ya, bapak, kesederhananya. Kalau sudah siang, ngarit, mas. Ngarit di situ, ngarit-ngarit. Ya, ya, namanya kita berusaha untuk menambah ekonomi ya. Itu kambingnya itu ada beberapa kambing, banyak kambingnya itu. Tapi kadang-kadang saya juga kasihan. Pengustad kadang-kadang memelihara kan, anunya kan nggak sama, bidangnya kan nggak sama ya. Ya, bagaimana dia mulai pagi sampai siang, ngarit itu. Terakhir, Alhamdulillah, yang namanya di sini itu, di sampingan, saya sangat kasihan juga, sudah capek pagi, ngurus si kambingnya, siang jam setengah, setengah saat itu sudah siap untuk ngajar, jam setengah ngajar. Loh, maghrib itu, bapak lihat sendiri kalau maghrib itu, sampai 30-40 anak itu, nggak kualan, tak. Yang saya lagi, ternyol lagi, Pak, sekarang kita tingkatkan bagaimana ngajari saudara-saudara dengan sepuh-sepuh yang sembahyangnya kurang. Sekarang kita ajar sembahyang, kita ajar ngaji, kita ajar mengikrok. Kita ajar sekarang ini. Temunya itu, pas Pak Arief, apa namanya, ngajar di sana, jadi da'i, waktu itu saya masih kelas 4 SD. Pas baru pembangunan masjid pertama, waktu itu bapak saya kan jadi, apa itu namanya, ketua masjid. Jadi Pak Arief, tempat di rumah. Ya itu, itulah awalnya ketemunya tuh, akhirnya saya tuh muridnya, murid dia kan. Dia biasa aja rasanya ya. Pokoknya, nyerima, terus ikutin aja darah, gitu aja. Dia baik sih, kreatifnya saya baik. Cuma tegas gitu tuh, nggak bisa, orangnya memang, kalau anaknya sholat, harus tepat waktu. Pokoknya, kalau ngaji, harus ngaji, kalau anaknya, kalau enggak anak, dia dimarahkan gitu. Pokoknya, banyak, syukur, sikit, ya syukur. Pokoknya jangan nutut lah, kalau kita nutut, yang sakit kan. kayaknya enak aja. Apa adanya begini? Pokoknya enggak nutut darah. saya sampai sekarang, ya niat saya, saya tidak akan meninggalkan dakwah. Karena dakwah ini, ya amalan daripada Rasulullah, amalan dari para sahabat, semuanya berdakwah. Walaupun saya miskin, Bama, saya tetap berdakwah. Kemana pun saja kami berada, bahkan saat cerita dengan istri, dengan anak itu, kemana saja kita berada, kita laksanakan dakwah.